Kunci keberhasilan sebuah kampus tentu tak lepas dari peran serta para pemimpinnya. Itu juga yang nampaknya terlihat dari proses pembangunan UNISMA selama beberapa tahun terakhir. Di bawah tangan dingin Prof. Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI, UNISMA telah melakukan banyak pembangunan fisik untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di UNISMA. Nah, berikut ini bincang-bincang seru Malang Times bersama Rektor UNISMA, Prof. Dr. Haji Mashkuri Bakri MSI. Tidak ada hari tanpa percepatan untuk perubahan, tidak ada hari tanpa agenda perubahan. Maka kalau kami ngantor dalam sehari, agenda bisa 15. Begitu, dan 15 itu kita distribusikan. Ini ada 2 karakter 4, ini saya tidak bohong, tidak ngecap. Pokoknya sehari agenda bisa sampai 15, tapi didistribusikan. Didistribusikan dan semua bergerak, semua bergerak. Bahkan rapat sekalipun bisa sampai 8 kali dalam sehari, satu hari. Sudah tidak lagi berpikir capek sudah, tapi kebahagiaan. Itu yang terus memotivasi. Untuk mengubah perilaku atau SDM, itu tidak bisa semudah membalik tangan, tidak semudah membangun fisik. Butuh ketelatenan, butuh keuletan, butuh kejelian, butuh kesabaran. Ya, harus didorong terus. Harus didorong terus. Begitu. Dan pengawalannya harus ketat. Kita diatur setiap hari. Emang dari setiap hari. Begitu. Jadi, saya sering tanya, sering tanya, sering tanya, sering tanya. Apakah saya dikatakan bawel atau enggak, saya enggak mau tahu itu. Tapi yang jelas bahwa UNISMA harus maju. Harus maju. Maka sekarang kita berada di ranking 44. Yang 2019 kemarin kita berada di 85. Kita langsung take off 41. Betul. Betul. Dan kemudian dari sisi kinerja kemahasiswaan, kita dari 65, kita take off menjadi 25. Begitu. Ada 22 indikator untuk peringkat itu. Betul. Jadi, ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Nah, di semua sisi itu, Pak Rektor sudah berhasil untuk meningkatkan dari 85 menjadi 44. Karena kebersamaan. Jadi, bukan Rektornya. Jadi, kalau Rektornya ini kan bagian dari yang ada itu. Jadi, kebersamaan itu yang kita bangun. Kebersamaan kita bangun. Nah, ini gedung bundar. Kita coba masuk. Dan di mana-mana ada kata-kata Nahdutul Ulama. Ini yang Pak Jokowi, saya itu sudah meresmikan di sini. Jadi, di gedung ini sudah pernah dikunjungi oleh Pak Jokowi, pernah dikunjungi oleh Pak Ma'ruf Amin. Kita baru sampai sudah kemarin. Dan ini yang kapasitas 7.000 itu. Jadi, ini gedung yang kapasitas 7.000. Offline kemarin? Ya, kita menggunakan model peskodistensing ya. Nah, ini kita sudah lengkapi dengan bidotron 3. Jadi, ini Mbak, ini adalah salah satu gedung kita yang cukup indah, kan? Cukup indah, begitu. Dan ini ide-ide keluar begitu saja. Ini kan saya hanya mimpi saya, saya ingin begini, tolong gambarkan. Alhamdulillah, begitu. Jadi, sampai tulisan kaligrafi dan sebagainya. Ini tulisan kaligrafi ini satu minggu selesai loh, Mbak. Iya. Tidak lama-lama itu. Iya, ditanyakan terus-menerus. Begitu. Tanyakan terus-menerus. Harus selesai ini. Iya. Bahkan kita juga sudah kerjasama dengan hampir 187 berguruan tinggi asing. Iya. Iya, penelitian, pengabdian, kemudian ada internasional conference. Nah, sekarang ini yang sedang kita galakkan adalah webinar dengan duta-duta besar di beberapa negara. Tiap bulan. Tiap bulan. Jadi, kemarin kita dengan Columbia ya. Insya Allah nanti pada tinggal 30 besok ini, kita dengan Belanda. Terus, kemudian nanti pada bulan Desember, insya Allah kita dengan Selandia baru. Terus, nanti bulannya lagi, kita dengan Australi. Iya. Kita terus. Bukan menjadi halangan. Ini, iya, ini lab ini ya, ada lab. Itu, pondok pesantren itu. Iya, itu pondok pesantren Ainul Yakin. Jadi, putra-putri kita sendirikan. Terus, kemudian juga ada pondok pesantren, Arozi, pondok pesantrennya Fakultas Dokteran. Iya. Nah, ini kan indah semua tempat di sini. Lingkungannya nyaman, bersih, gitu. Sehingga semua jadi kerasan. Nah, ini tulisan ini, mbak. Tulisan-tulisan ini, ini asalnya sudah mau dibuang begitu saja. Ini kan dulu, background-nya kan kita menggunakan apa? Hose seng ya, satu ya. Seng itu. Ini sudah jelek sekali. Saya minta untuk diperbaiki. Sehingga bisa kita pasang seperti ini, kan. Jadi, saya suka mendaur ulang, mbak. Jadi, hal-hal yang sekiranya itu tidak digunakan dan bekas-bekas itu, jangan dibuang. Daur ulang. Daur ulang. Ini daur ulang, salah satu contohnya, gitu. Banyak ini daur ulang, banyak sekali. Di sini ini adalah taman Al-Quran. Taman Al-Quran. Jadi, ini adalah tanaman-tanaman yang ada di dalam Al-Quran. Betul. Jadi, ini jadi pregi akan belajaran bukit. Betul, betul. Dan, kita nanti di kampus 2, bukan lagi taman Al-Quran. Kita akan membuat hutan Al-Quran. Iya. Ini parkirnya bus, kita siapkan di situ. Ada bus kita siapkan di situ. Jadi, dengan paving yang berwarna-warni. Nah, itu tempat selfie. Iya, tempat selfie di situ itu. Tempat selfie. Dan ini, mbak, tempatnya sampah ini saja. Ini ketika saya berada di Jepang, ada seperti ini, saya potret. Kemudian, saya kirim ke PAWR 2, tolong pesen ini. Langsung. Jadi, ini kan belum ada atau di mana-mana. Belum, mbak. Ini saya mengadaptasi dari Jepang. Dari Jepang. Ini dibedakan. Ada kertas, ada plastik, ada organik di situ. Gitu, mbak. Iya, sampai sedetel itu. Nah, ini kalau mahasiswa foto-foto di sini kan asik, tol. Di situ ada tulisannya. Ruso Nawa Unisma Malang, gitu. Ada pesan-pesannya. Jadi, indah. Di sini ini, sebetulnya kalau pas air mancurnya keluar, itu ada enam. Rukun Iman. Rukun Iman. Gitu, ya. Jadi, cucu, mbak, ini pas nggak mancur, ini. Betul, betul. Nah, ini ada. Seperti ini kan pesan-pesan moral kita. Ini kalau malam nyala, mbak, ini, mbak. Iya, kalau malam nyala, ini. Ini kan ada pesan-pesan moral semua, kan. Pesan moral semua. Iya, betul. Iya kan, bersih, indah, gitu. Ya, dikontos di luar. Ya, memang inspirasinya mesti. Saya sering ke luar negeri itu yang kemudian membangkitkan semangat, juang untuk bisa berkarya yang lebih baik. Itu artan kepada masing-masing. Ya, betul. sub indo by broth3rmax